Mengharapkan ridha Allah SWT Maklumat pewaris, waris, zuriat, kerabat, keturunan, kesultanan, kerajaan sanggau Beserta elemen masyarakat kabupaten sanggau Satu, tidak mengakui adanya wali mulia, penghulu agung, sultan, raja, panembahan, pangeran, panglima yang baru diberikan Atau diangkat, atau dilantik, atau ditunjuk, atau dinobatkan Yang tidak sesuai dengan tata cara dan adat istiadat kesultanan dan kerajaan sanggau Dua, tetap mengakui dan mendukung penuh paduka yang mulia Dr. Handes Haji Gusti Arman MSI Sebagai pangeran ratu surian negara, sanggau Dari zuriat rumah darat atau rumah kuta Yang telah dinobatkan, diangkat, ditunjuk, dilantik oleh sembilan wali negeri Dan para sesebuh kesultanan kerajaan sanggau Serta dihadiri dan disaksikan oleh Sultan Raja Pangeran Sekalimantan Barat Pemerintah Daerah Bupati Sanggau Porkopimda Serta masyarakat Kabupaten Sanggau Pada tanggal 12 Juli tahun 2009 Tiga, menolak dan tidak mengakui seluruh gelar kesultanan kerajaan sanggau Yang digunakan, disandang, dipakai oleh Diki Arianto bin Enti Sutrisno bin Abdurrahman Karena tidak sesuai dengan adat istiadat kesultanan kerajaan sanggau Empat, Diki Arianto bin Enti Sutrisno bin Abdurrahman Bukan merupakan pewaris, waris, zuriat, kerabat, keturunan, kesultanan, atau kerajaan sanggau Lima, maklumat ini bertujuan untuk pelurusan sejarah Serta keberlangsungan dan keutuhan Garis keturunan pewaris, waris, zuriat, kerabat, kesultanan, kerajaan sanggau Demikian maklumat ini kami buat sebenar-benarnya Tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan pihak manapun Serta selanjutnya dapat dipergunakan sebagai nomornya Sanggau, 4 April 2022 Atas nama pewaris, waris, zuriat, kerabat, keturunan, kesultanan, dan kerajaan sanggau Beserta elemen masyarakat Kabupaten Sanggau Pangeran Ratu Surya Negara Dr. Hades Haji Gusti Arman MSI Terima kasih Aaaaaaaa Aa MARY A hari kembatai injuries Ihan A A гuntur Ah A di dalam adat isi adat serta tata kerama dari kerajaan Sanggau dahulu kalah bahwa yang bisa dinobatkan menjadi raja adalah bangsawan-bangsawan yang telah diberi kelar seperti pangeran-pangeran yang layak dinobatkan sebagai raja itulah pengganti raja walaupun dia anak tertua tetapi karena kapasitasnya dan tidak peduliannya kepada kerajaan maka dicari yang lain misalnya adik-adiknya yang peduli dengan kerajaan kemudian yang menobatkan raja-raja itu adalah paman-paman beliau pangeran-pangeran tua yang peduli dengan kerajaan itulah adat isi adat dahulu plus ulama kerajaan jadi kalau dilihat apa yang telah terjadi dengan penobatan di kuih tersebut pertama yang menobatkan tidak ada kapasitasnya sebagai penobat di sejarah kerajaan Sanggau ini yang menerima pun tidak ada kapasitasnya jadi kalau dalam istilah bahasa Sanggau itu gintok semua yang nobat gintok yang diangkat di nobat pun gintok kalau mau tahu gintok tanya saja orang-orang Sanggau apa artinya demikianlah apa yang dapat kami sampaikan sekian selamat menikmati